Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku sekalian, sekarang seni budaya menginjak ke bab tiga Yaitu, menyanyi dengan satu suara Tau unisono Ada pun tujuan pembelajaran kali ini Satu, mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia Dua, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah Tiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya dan isi lagu Empat, mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan Teknik bernyanyi Teknik bernyanyi itu ada dua, yaitu teknik vokal dan teknik pernafasan Apa yang dimaksud dengan teknik vokal? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien Sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring Unsur atau istilah teknik vokal itu ada tiga Artikulasi, rasri, dan intonasi Artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas Contohnya, ada yang lain, itu benar Nanang, yang lain, itu salah Dari cara pengucapannya disitu sudah berbeda Yang kedua, prasering Prasering itu aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar Sehingga mudah dimengerti Contohnya, aku menyayangimu Benar? Aku menyayangimu Itu salah Dari pemenggalan kata disitu sudah terlihat Antara benar dan salahnya Intonasi Intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat Teknik pernafasan Teknik pernafasan itu teknik saluran pernafasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin Teknik pernafasan itu dikelompokkan menjadi tiga Yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diapragma Pernafasan dada, yaitu proses bernafas yang hanya menggunakan organ bagian atas atau paru-paru Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal Yang kedua, pernafasan perut Yaitu proses pernafasan dengan cara membuat perut berongga besar Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal Karena udara dengan cepat dapat keluar Yang ketiga, pernafasan diapragma Pernafasan diapragma yaitu proses bernafas dengan mengisi paru-paru Dengan mengembangkan rongga perut dan diapragma Berlatih vokal Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi Yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model Atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep filmin musik Dari penjelasan Bui In tadi Sekarang kalian Bui In beri tugas untuk dikerjakan di rumah Dan minggu depan dikumpulkan Kalian bisa catat tugasnya Satu, apa yang dimaksud dengan teknik vokal Dua, sebutkan tiga unsur atau istilah teknik vokal Tiga, sebutkan kelompok teknik pernafasan Empat, apa yang dimaksud dengan prasering Dan yang terakhir, lima Mengapa pernafasan perut kurang efektif untuk vokal Nah itu tugasnya Kalian kerjakan di rumah Dan minggu depan dikumpulkan Kiranya cukup sekian dari Bui In Kurang lebihnya Bui In mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Pulau sosial media sekolah kita Untuk mendapatkan info terkini Seputar sekolah kita Terima kasih telah menonton!